Intro Bapak sudah koordinasi enggak dengan pihak Bawaslu dan KPU Manado maupun KPU Sulur? Yang steril dengan menjaga kewibawaan pemerintah kita Sekarang Bapak Gubernur itu, Bapak Wakil masih menjabat Seperti itu Karena sekarang kan lagi tegang dengan perhitungan KUIKOON dan sebagainya Itu menjaga Bapak Kami sayang kepada Bapak Jangan sampai kemudian terjadi Seperti itu Makanya Bapak sudah koordinasi enggak dengan pihak Bawaslu dan KPU Manado maupun KPU Sulur? Sudah Berarti kita koordinasi dengan KPU Manado KPU Manado KPU Manado sendiri menyatakan apa? Untuk penempatan sini Yang menyatakan KPU Manado bisa itu siapa? Apakah ketua KPU Manado? Atau komisioner lainnya? Saya minta kejelasan kepada Bapak Itu sudah kami sampaikan di KPU KPU jawabannya apa? Ini bisa karena apa? Kita ini pinjam bukan KPU menyatakan bisa KPU Manado? Kenapa kita pakai di sini? Karena kita ini Ijin pinjam ini Di Kalau Pak Tadi saya bicara dengan Bapak KPU Manado juga Kita harus hormati juga Bukan ada hal-hal lain Jangan kemudian ini menjadi persoalan nantinya Nanti hasil pleno Kemudian berbeda dari hasil yang KPU Jadi apa Pak? Pilihan tempat ya Penempatan kotak di Geraha Gubernuran itu Sudah sesuai dengan aturan Pertama Bahwa Geraha Gubernuran itu adalah Fasilitas pemerintah yang diperuntukkan untuk Tempat Kemudian Bukan tempat tinggal gubernur Bukan juga Aula ataupun tempat Tinggal wakil gubernur dan pejarah Dan itu yang penting Kita perlu luruskan Yang kedua Kenapa dilakukan penempatan itu di sana? Karena untuk kecamatan Wenang Kantor camat Wenang itu Tidak memenuhi syarat Karena kecil ya Luasannya itu tidak bisa mencakup Pak Komodir 500 kotak suara Yang tersebar dari 100 TPS Di kecamatan Wenang Sehingga Teman-teman PPK Memilih tempat Di Geraha Gubernuran itu Yang Peminjamannya itu juga dilakukan Sesuai dengan prosedur Menggunakan surat Ijin pinjam bakai Yang surat itu sudah diserahkan Sejak bulan September Selanjutnya Selain tempat Penempatan kotak di sana Itu rencananya juga Akan dipakai untuk Dilakukan Berapa plenum Rekapitulasi Kecamatan Yang Seharusnya dilaksanakan besok Tetapi karena situasi yang juga Tidak memungkinkan Maka akan dilaksanakan risap Melihat situasi ini Tidaknya kita harus Kita responsif Dalam proses pemindahan Itu juga Melibatkan Teman-teman panwas Kepolisian Dan juga TNI Pada saat itu Jadi bukan Seperti apa yang Piraan bahwa Telah terjadi Pemindahan kotak Seluruh Kotak suara Di Kota Manado Sekali lagi Saya berkata Tidak ada Penempatan Seluruh Kotak suara Tapi Kota Manado Seluruh TPS Kota Manado Di Gerah Gubernur TPS Kota Manado Itu 1371 Terima kasih